Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih kita di channel Tam Lika Nah, pada pertemuan kali ini Ada lagi nih channel yang ditolak Tolakin lagi monetisasinya Namun apa perbedaannya pada video kali ini Channelnya itu ditolak juga video bandingnya Video bandingnya ditolak Channelnya ditolak konten yang digunakan ulang Oke kak, video banding ditolak Channelnya ditolak monetisasi konten yang digunakan ulang Apalagi perbedaan lainnya dari channel yang kali ini Akan saya bawakan ke kawan-kawan semua Channelnya udah lolos monetisasi Jadi channel yang tadinya itu ditolak video bandingnya Ini sudah lolos monetisasinya Padahal video bandingnya ditolak loh Tapi udah lolos monetisasinya Bagaimana cara channel ini lolos monetisasi Nah, dan dari mana saya menemukan channel ini Channel itu ini saya ambil dari Grup telegram Nah, grup telegramnya itu apakah grup Grup telegramnya itu ditolak monetisasi Nah, jadi ada grup telegram saya buat Sebagai wadah untuk kawan-kawan yang ditolak monetisasinya Nah, kawan-kawan bisa lihat Nah, sekaligus grup telegram ini juga Menjadi kontribusi saya ke kawan-kawan penonton channel Tamlika semuanya Lalu channel yang akan kita bahas ini Kapan diterima monetisasinya Diterima monetisasinya itu 20 Februari 2023 Kalau kawan-kawan gak percaya Lihat aja sendiri Nah, kawan-kawan bisa lihat Kelihatan gak? Nah, disini udah ditulis Lolos tanggal 10 Februari 2023 Nomor antrian 16 Rasa Tube B Oke, 10 Februari 2023 Lalu, apalagi perbedaan pada channel Rasa Tube ini Kalau kita buka di Youtube Mana channelnya? Ini channelnya Rasa Tube 3300 subscriber Kalau kita gak klik ke videonya Maka, kawan-kawan akan menemukan Video yang di-blur Kawan-kawan lihat sendiri Video yang di-blur Sedangkan kawan-kawan udah pada tau Nge-blurin video itu Justru bisa membuat channel Ditolak lagi monetisasinya Jadi, jangan sampai kawan-kawan berpikir bahwa Dengan nge-blur sebuah video Maka, dolar channel akan muncul Alias diterima monetisasi Ah, kagak begitu juga Saya juga bingung Siapa sebenarnya yang ngajarin Nge-blur video Supaya channelnya bisa diterima Monetisasi Nah, kita langsung aja deh Bahas channel ini Bagaimana sampai channel ini Bisa lolos monetisasi Tapi sebelum itu Rasanya kan kurang abdul nih Kalau kita belum ngapain Belum ngopi Kita ngopi dulu Kali ini agak beda ini Kopinya Kita buka dulu botolnya Lalu kita tuang kopinya Agak beda kan Kopinya Gelasnya juga agak beda Gak apa-apa dong Kita lihatkan sedikit Nah, kita tuang Lalu kita coba dah Rasa kopinya Hmm Nah, kalian bisa lihat Ini kopi hitam Sedikit aja nih Saya tuang Hmm Yang penting ada Tendangan kopi sedikit Itu udah bisa kita lanjut Oke Channel rasa YouTube ini Nge-blurin video Lalu kenapa deh Bisa diterima monetisasinya Sedangkan channel lain Yang nge-blurin video Itu ditolak monetisasinya Langsung aja kita lihat Ini alasannya Pertama Video bandingnya itu Eh, video banding Salah Bukan video di channel RasaTube ini Yang di-blur Itu thumbnail Dan judulnya Sesuai Video blur Dengan suara orang Sebagai pelipur lara Kamu-kamu bisa lihat sendiri Tulisannya kan Di situ ditulis Di judulnya Video blur Relax Dengan suara orang Pelipur lara Suara relaksasi Di saat sendiri Suara relaksasi Di saat sendiri Nah, kalau gak salah Di thumbnailnya ini Yang kemarin itu Tulisannya Video blur Relaksasi Saat sendiri Nah, tapi udah Diperbaiki lagi Jadi, ketika Peninjau YouTube Melihat Video yang Paling populer Pada channel ini Nah, dilihat Oh, ini ada Video 173.000 Kali ditonton Dicek jam tayang Pada video tersebut Oh, iya Ini kayaknya Yang paling banyak Memberi jam tayang Pada channel tersebut Dilihat Kesesuaian Antara video Dan Isi videonya Judul Thumbnail Isi video Dilihat Oh, sesuai Ini Nah, ingat Kenapa kita butuh Untuk menyesuaikan Hal tersebut Yalah Karena Peninjau YouTube Itu Ingat Baik-baik Peninjau YouTube Itu kan Orang Manusia Yang meninjau Dan Ingat Baik-baik Peninjau YouTube Itu bakal Detail Jadi kalau Kawan-kawan Menganggap Bahwa Gak penting Itu Judul Thumbnail Gak penting Ingat Peninjau YouTube Meninjau Kesesuaian Antara Thumbnail Dan Isi video Antara Judul Dan Isi video Deskripsi Dan Isi video Kalau Untuk Penonton Kaga penting Bisa Jadi Penting Untuk Peninjau YouTube Ini Screenshotnya Dari channel Tersebut Untuk Apa Saya Tunjukkan Untuk Kawan-kawan Lihat lagi Apa Alasan Channel Ini Diterima Pertama Kawan-kawan Lihat Thumbnailnya Udah Lihat Thumbnail yang Ini 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 kan Yang Dulu Udah Di Udah Coba Saya Perbesar Sedikit Saya Perbesar Lagi Masih Bisa Kaga Ya Oh Udah Kaga Bisa Oh Masih Bisa Masih Bisa Kawan-kawan Lihat Thumbnailnya Warna Kuning Biru Ini Kuning Biru Apa Lagi Yang Membuat Saya Menyuruh Kawan-kawan Melihat Thumbnailnya Ketika Kita Lihat Video Short Itu Oke Video Short Yang Paling Baru Begini Tampilannya Tapi Lihat Video Short Yang Paling Populer Itu Udah Dibuat Sama Beliau Terjadi Kesesuaian Antara Foto Profil Dan Background Saat Beliau Membawakan Video Short Tersebut Lah Ini Apa Hubungannya Nih Kak Ingat Yang Seperti Saya Utarakan Di Awal Peninjau Youtube Itu Bakal Detail Detailnya Itu Bagaimana Mereka Menyesuaikan Antara Isi Konten Dan Formalitas Formalitas Lainnya Apa itu Formalitas Formalitas Lainnya Judul Thumbnail Banner Channel Foto Profil Channel Deskripsi Channel Nah Hal-hal Yang Kita Anggap Formalitas Dan Kagak Penting Itu Menjadi Penting Ketika Channel Kita Mau Direview Monetisasinya Jadi Channel ini Kagak Pakai Video Banding Karena Dia Buat Video Banding Ditolak Pengiriman Video Banding Tidak Memenuhi Persyaratan Mengajukan Monetisasi Ditolak Konten Yang Digunakan Ulang Lalu Mengajukan Berikutnya Itu Pembaharuannya Yalah Videonya Yang Ini Yang Paling Populer Diblurkan Tapi Isi Video Sudah Sesuai Dengan Judul Dan Thumbnail Lalu Berikutnya Beliau Aktif Membuat Video Short Yang Muncul Muka Muncul Muka Semua Jadi Ketika Peninjaunya Ngecek Konten Terbarunya Terutama Di bagian Short Itu Bisa Melihat Terjadi Kesesuaian Antara Latar Belakang Atau Background Dengan Foto Profil DP Channel Nah Kalau Yang Disini Kan Udah Diganti Lagi Kalau Nggak Dibuat Warna Begini Jadi Terjadi Keseragaman Antara Background Saat Membawakan Video Short Dan Formalitas Lainnya Di Channel Tersebut Nah Kalian-kalian Lihat Ini Foto Profil Channelnya Walaupun Udah Diganti Masih Terjadi Keselarasan Itu Nggak Penting Kak Oke Nggak Penting Tapi Ingat Yang Meninjau Itu Manusia Dan Tentunya Mereka Punya Ceklis Daftar Apa-apa Yang Harus Diperiksa Menurut Kawan-kawan Kagak Penting Bisa Saja Menjadi Penting Karena Udah Diutarakan Para Peninjau Youtube Meriksa Kesesuaian Pada Tema Judul Dan Isi Video Dan Kenapa Channel Ditolak Kena Konten Yang Digunakan Ulang Artinya Peninjau Youtube Kagak Percaya Kalau Ini Channel Kagak Re-upload Otomatis Untuk Meyakinkan Bahwa Channel Ini Bahwa Channel Ini Saya Sendiri Orangnya Dengan Mulai Menampilkan Wajah Banyak Juga Yang Mulai Menampilkan Wajah Tapi Video Video Paling Populer Di Channel Itu Kena Lagi Video Re-upload Jadi Bagaimana Caranya Membuktikan Bahwa Itu Bukan Konten Kita Eh Salah Bahwa Itu Konten Kita Nah Bagusnya Channel Rasa Youtube Ini Beliau Muncul Muka Secara Konsisten Yang Latar Belakangnya Sama Dengan Foto Profilnya Ini Merupakan Bagian Dari Video Banding Jadinya Ini Secara Tidak Langsung Membuat Video Banding Dalam Bentuk Perbaikan Channel Itulah Sebabnya Video Ini Saya Buat Untuk Kawan-kawan Semua Karena Ini Kawan-kawan Bisa Baca Sendiri Beliau Menuliskan Seperti Ini Mana yang Beliau Tulis Lolos Tanggal 10 Februari 2023 Tanpa Video Banding Mana ini Mengajukan Semua Video Mengganti Video Baru Lalu Yang Apa itu Yang Tampilkan Wajah Dan Menyisakan Satu Video Di Blur Dengan Jam Tayang Dan View Banyak Jadi Dia Sisakan Lalu Saya Comment Kembali Di Bagian Bawahnya Dan Video Blurnya Udah Apa Ini Tulisannya Saya Kagak Bisa Baca Termirur Video Blurnya Udah Diganti Judul Dan Thumbnail Yang Sesuai Dia Bilang Iya Siap Bang Oke Dan Ini Grup Ditolak Monetisasi Oke Semuanya Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Semoga Video Kali Ini Bisa Membawa Manfaat Untuk Kawan Kawan Semua Kita Lanjutkan Ngopinya Dan Pastikan Untuk Kawan Kawan Ngeklik Subscribe Sub indo by broth3rmax